Intro Sementara itu ratusan umat Hindu di Kota Batu dan sekitarnya melaksanakan kegiatan Ngembak Geni Rangkaian kegiatan Jepit tahun 2024 Ketua PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Batu berharap toleransi umat beragama di Kota Batu bisa tetap terjaga sehingga Kota Batu tetap aman dan kondusif Selasa 12 Maret 2024 bertepati Pura Luhur Giri Arjuna Kota Batu Kegiatan perayaan nyepi tahun 2024 berlangsung di Pura Giri Luhur Arjuna Kota Batu Kegiatan ini dihadiri ratusan umat Hindu yang datang dari Kota Batu dan sekitarnya Pada kegiatan nyepi ini umat Hindu melaksanakan beberapa upacara diantaranya upacara melasti bertujuan untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan nyepi amati geni, ngembak geni dan mengaturkan bakti atau pemujaan Pada kegiatan nyepi ini umat Hindu juga melaksanakan empat pantangan yang dikenal sebagai catur berata penyepian yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan dan amati lelanguan Menurut Ketua PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Batu Parianto menjelaskan rangkaian kegiatan nyepi di Kota Batu yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 3 Maret dengan kegiatan melasti Tawur Agung Kesange tanggal 10 di lapangan Tulung Rejo dengan tujuan pembersihan Buwana Agung dan Buwana Alit atau penyatuan Buwana Agung dan Buwana Alit serta hari ini tanggal 12 Maret dilaksanakan kegiatan ngembak geni Di lokasi terlihat ratusan umat Hindu mengikuti kegiatan ngembak geni yang dihadiri oleh PJ Wali Kota Batu, FKUB, Gus Durian dan Undangan lainnya Ketua PHDI Kota Batu berharap kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Batu tetap terjaga dengan baik sehingga Kota Batu akan semakin aman dan kondusif Pada pagi hari ini kita mau melaksanakan yaitu ngembak geni ngembak geni adalah rakyat dari harga nyepi nah dimana kita mulai apa itu aktivitas baru nah dengan demikian kita setelah melakukan catur belakang penyepian yaitu amati geni yang artinya kita menyalakan api lalu yang kedua amati tarian kita tidak bekerja lalu yang ketiga amati lelungan yang artinya kita tidak bepergian nah dalam artian ini kita tidak bepergian pikiran kita kesana kemari lalu yang keempat yaitu amati lelungan yang artinya kita tidak apa itu menyalakan dan membuat apa itu musik-musik atau lainnya yang bersifat rame nah kita juga gemuk nah mudah-mudahan di tahun ini kita akan lebih baik dari tahun yang lalu nah kita inginkan supaya apa itu tarap hidup umat lelungan ya itu akan diberi baik itu secara ekonomi Iwan Nikmawan melaporkan sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan penyerahan bingkisan dari Pemkot Batu untuk umat Hindu tetaplah bersama kami dan Pemkot Jumlah Raya melalui berbagai program elektrifikasi sepanjang tahun 2023 PLN capai rasio elektrifikasi sebesar 99,62% di Jawa Timur Pemkot Jumlah Raya Pemkot Jumlah Raya Terima kasih.